Intro Oke saya terus terang ya, cuma di acara ini saya mau terus terang. Saya tuh orangnya suka sirik. Saya tuh sirik sama orang yang jago dandan. Seperti adik saya jago banget dandan pakai baju apa aja keliatan keren. Padahal pakai bajunya cuma tank top sama jeans gitu. Saya pakai baju tank top jeans, kredep-kredep disini pakai bandol warna-warni. Tetap aja gak sekeren dia tapi tetap keren cuma gak sekeren dia aja. Terus saya suka sirik sama orang yang jago nulis. Karena saya pengen banget bisa nulis apa kayak artikel kayak buku kayak apa gitu. Saya pernah nulis sekali dua kali berasa oh udah bagus. Tapi terus gak bisa lagi tiga kali empat kali gak bisa. Sekarang saya suka nge-tweet aja. Kadang-kadang nge-tweet juga suka salah-salah. Suka dimarah-marahin sama orang kalau nge-tweetnya salah. Jadi saya sirik sama orang yang bisa nulis. Dan sekarang saya akan undang seorang penulis yang baru saja mengeluarkan buku. Dan dia juga punya website juga. Websitenya lumayan keren juga. Ini langsung aja saya undang Mbak Jessica White. Silahkan Mbak Jessica. Terima kasih sudah hadir. Silahkan tunggu. Ini hebat. Ini dia bukunya Mbak Jessica. Judulnya Skenario Remang-Remang. Ini aku terus terang aku belum baca nih judulnya. Judulnya maksudnya bukunya. Jadi ini kumpulan cerita. Berarti beberapa cerita ada cerita-cerita pendek ya. Jadi Skenario Remang-Remang. Lu dewasa aja. Jadi tentang apa? Coba Mbak Jessica ada yang ceritain. Jadi Skenario Remang-Remang itu isinya sekumpulan kisah tentang perjalanan hidup orang. Skenario hidup orang yang twistnya beda-beda gitu. Oke. Seperti itu. Twistnya beda-beda. Tapi kan biasanya dalam satu buku pasti ada kayak benang merahnya gitu ya. Itu apa tuh? Remang-Remang itu. Remang-Remang itu. Jadi ini semua apa? Maksudnya tentang kehidupan malam-malam. Kihidupan hampir-hampir maghrib sore-sore. Apa gimana nih? Jadi apa namanya? Kadang-kadang kita hidup kita pikir ketika kita melakukan A hasilnya akan B gitu. Tapi ternyata hidup tuh punya cara yang unik untuk bercanda dengan kita gitu. Kita pikir kita begini ternyata kita endingnya begini gitu. Oke jadi situasi-situasi itu tidak sesuai seperti ada di kepala kita atau di harapan kita. Tapi bisa aja tiba-tiba kita harusnya ke kiri, eh rada di belokin ke kanan gitu ya. Oke ini buat aku ya. Iya. Oke terima kasih Mbak Jessica. Jika dapat buku. Untuk yang belum punya nanti beli aja bukunya. Nah Mbak Jessica ini selain apa namanya selain ngumpulin cerita dan dijadikan buku ini juga ada website ya. Iya. Nah terus websitenya ini jadi punya tagline. Ini apa tagline website? The only website? For Indonesian Career Women. Satu-satunya website untuk wanita karir Indonesia. Satu-satunya website. Itu that's a strong tagline ya. Kuat banget tuh. Jadi apa tuh isinya disitu? Jadi daily sylvia. Oke. Itu karena baru launching jadi masuk berita. Oke. Oke. Oke jadi kebanyakan website kan untuk perempuan tuh ngebahasnya kalau nggak cuma dandan, sepatu, tas, laki-laki gitu misalnya. Terus saya pikir kok belum ada ya website yang menjawab kebutuhan perempuan karir. Padahal kan perempuan karir kan banyak gitu dan apa namanya perempuan-perempuan sekarang kan menghabiskan hidupnya tuh justru di karir mereka gitu. Kerjaan betul. Di karir. Dia 8 jam di kantor, 4 jam di jalan, terus tidur masih mikirin kerjaan juga, mimpinya masih kerjaan juga gitu. Dan aku pikir. Mas Jessica kayak gitu ya? Dulu. Cuma aku pikir kenapa sih kita nggak bikin suatu website yang menjawab kebutuhan itu gitu. Baik dari segi apa untuk karir, kemudian untuk fashionnya perempuan karir tuh gimana sih. Terus ngadepin bos gimana sih, termasuk relationship juga gitu. Tapi dalam arti relationshipnya untuk perempuan karir. Ya jadi supaya perempuan karir bisa punya kehidupan yang seimbang juga maksudnya sama personal life-nya gitu kan. Semuanya ada apa bersambung pokoknya ngarahnya ke wanita karir. Nah sekarang aku mau nanya, seberapa wanita karir kah aku? Kerjaan cuma satu ini doang gitu ya, seberapa wanita karir kah? Bisa nggak dinilai, bisa nggak Mbak Jessica ngeliat aku bahwa ini aku tuh sudah wanita karir yang oke, yang bisa hidupnya seimbang dengan personal life atau nggak tau? Kita ukur kebahagiaannya aja. Oh gimana caranya mengukur kebahagiaan? Kita tanya-tanya Sarah aja. Oh coba, oke. Jangan susah-susah ya. Oke pertanyaan pertama, sebutkan tiga hal yang bikin Sarah happy dengan pekerjaan ini. Dengan pekerjaan ini? Iya. Karena ada nama aku di acara ini. Terus bagi waktunya enak, acaranya syutingnya cuma sore aja. Jadi aku bisa punya kehidupan lain. Terus aku suka sama timnya. Oke. Udah? Udah tiga aja. Ada lebih? Tiga aja udah bingung. Katanya indikasi kebahagiaan gitu, apakah kita bahagia di tempat kerja kita adalah ketika kita tidak terlalu lama untuk menjawab. Tadi kan Sarah jawabnya cepat tuh, berarti oke. Dan bisa menyebutkan lebih dari satu. Jadi aku bahagia ya? Cukup bahagia. Terus mau lagi? Iya, silahkan. Sekarang kan BBM naik nih, terus semua harga naik. Bagaimana cara Sarah meminta kepada Pak Bos atau Bu Bos untuk... Pak Bos ya? Pak Bos ya? Pak Bos ya? Pak Bos. Kita ngomongin yunin Pak Bos. Untuk naik gaji gitu, gimana caranya? Belum. Belum ngomongin nih Pak Bos. Gimana? Pak Bos aku belum ngomongin naik gaji. Oke sih, kalau kita bisa punya komunikasi yang baik dengan atasan, berarti kita cukup happy di tempat itu. Bergaul juga gak sama temen-temennya? Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Temen-temen di mana? Temen-temen di kantor, jadi dalam arti ketika kita pulang dari kantor, kita masih punya waktu untuk hangout atau ketika weekend. Sama orang kantor, sama timnya? Enggak. Sama mereka? Enggak, soalnya kan pulang abis itu tidur, acaranya kan malam aku taping, udah juga sampai itu sama anak aku. Terus tim ini gak pernah ngajak aku jalan-jalan juga ya? Bukan ngasih untuk lujain yang lain. Oh oke. Jadi ketemunya disini aja, boleh gak? Tapi kalau bisa sih, berarti Sarah tipe orang yang memisahkan kehidupan pekerjaan dengan pribadi. Boleh gak itu? Bisa. Boleh kan? Boleh. Berarti aku wanita karir seperti gimana? Wanita karir yang eksis di tempatnya bekerja, cuma dia juga perlu gelembung sendiri untuk merecharge dirinya. Cukup seimbang gak? Cukup seimbang. Bagus, bagus. Yang paling penting dalam hidup, kita harus bisa seimbang ya. Seperti misalnya Mbak Jessica juga kan punya website tentang wanita karir ya, ngasih masukan-masukan untuk wanita karir di seluruh Indonesia. Tapi juga punya waktu untuk diri sendiri sehingga bisa mengeluarkan buku seperti ini. Ini kan penting, ini kan kayak meditasi kan kalau lagi nulis kan. You have, that's your me time gitu ya. Oke, Mbak Jessica terima kasih sudah hadir di sini. Kita udah ngobrolin soal bukunya tadi walaupun sebentar, tapi yang pasti kalau mau lebih tahu baca aja sendiri dan sudah ngomongin tentang website-nya. Thank you so much sudah hadir di sini. Oke jangan kemana-mana karena masih ada tamu satu lagi di Sarasan Malam Hari ini, tetap di sini.